Oke teman-teman, drone nya sudah siap ya Kita cari posisi dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita posisikan yang nyaman Supaya terbangnya enak Oke Kita berada di ketinggian 952m Di atas permukaan air Laut Akro Bismillahirrahmanirrahim Oke Arming Dan kita Terbang Bismillahirrahmanirrahim Kita menuju ke Oh ini ada love ini teman-teman Ada cinta ya, asik Luar biasa Oke Kita santai aja ya teman-teman ya Ini pakai baterai baru Ini udah pernah pakai muncak Berapa kali ya? Dua kali enggak salah? Eh Satu, dua Dua kali enggak? Satu kali teman-teman Di gunung Wilis kemarin itu ya Ini kecepatan kuman ini Oke Kecepatan B45 Oke Kurang banter sitik teman-teman ya Ini saya terlalu rendah juga Jadi kemarin tuh Disini itu Sinyalnya Kurang bagus teman-teman ya Terbang dari sini Dan ini saya menggunakan Antena ORT ORT ya Dari Antena helikal Dari ORT Kita akan coba untuk Kekuatan signalnya Seperti apa Kita santai aja teman-teman ya Ini kecepatan 50 km per jam Wuhh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Jadi ini Saya coba terbang Rendah Jadi enggak terlalu tinggi-tinggi teman-teman Kalau istilahnya Mas Andara Ramadan itu Muncak gunung yang membumi Maksudnya Membumi adalah Ya kita enggak terlalu tinggi dari Apa namanya Ground ya Dari tanah yang ada di bawah sana Aduh hirungku gatel rek Pokok kita akan menuju ke puncak yang tinggi teman-teman Karena sebenarnya ada puncak Budokasu juga ya Dan ada Bogut Cikunir juga Saya tadi itu mau kesana Cuma Apa namanya Motor enggak bisa sampai sana Harus jalan kaki sekitar 25 menit Yos Ojos Saya soalnya mau ke Bromo teman-teman Mau ke Apa namanya Penanjakan Terus kita santai aja ya Kita coba Susur di sini Di sini itu kebun teh Punyanya PT Perkebunan Nusantara 12 Punya PT PN 12 Jadi Saya juga sering acara di sini teman-teman Saya udah montak Mas Johannes juga ya Yang ngurusi Hotel sama wisata yang ada di sini Termasuk Arjuna Geopark ini Wah ini kecepatan saya kok terlalu rendah menit-menit Aduh Saya udah lama enggak muncak gunung ini ya Akhir-akhir di wilis kemarin pakai Nyobadron Apa namanya Yang sempet crash di Gunung Sindoro kemarin Tak coba Tak coba muncak kesana Dan Alhamdulillah aman ya Kok enggak pakai itu lagi Mas Siko Iya itu mounting untuk action camnya kan kemarin Dan Pecah teman-teman atas ya Jadi harus saya beli lagi Nah sama Mas Sotar belum pikir ini Saya rencana mau bikin sendiri ya Mas Belum sempet juga sih Nanti pokoknya maksimal saya di 10 menitan ya di atas Kita ambil 10 menitan Soalnya jarak ini terlalu jauh teman-teman ya Jarak ini sekitar 8,5 kg 8,6-8,5 kg Sebenarnya untuk Muncak di Gunung Arjuna sendiri itu enaknya dari Brakseng Dia cuma sekitar 6 kg ya 5,9-6 kg Nah dari sini Mas Siko Iya saya mau ke Apa namanya Mau ke Bromo Dari sini kan deket Mau ke Bromo nya lewat Nongkr jajar Jadi deket Dan juga dari rumah sampai sini itu enggak nyampe setengah jam Paling 20 menit tadi 15-20 menit lah Kalau mau buat 15 menit Nah ini bitra sudah mulai turun ya Jarak di 2,9 kg Mungkin ada beberapa titik yang Medan magnetnya tinggi mungkin Oke kita Kebawa angin ke kanan ini Anginnya ke kanan ya Tapi enggak apa-apa kita coba terbang rendah aja Ini masih di kawasan Perkebunan ya Belum di Apa namanya hutan Nanti kalau udah Batas Vegetasinya di sana itu Bagus Jadi OR ini memang jauh teman-teman Kalau dulu tuh Pas aku Muncak pertama disini Sinyal disini udah 11-12 Angkatan matang dari ramadhan ya Tapi disini Alhamdulillah Ini masih bitra-nya masih di atas 40 ya Di atas 30 lah Masih bagus Bismillahirrahmanirrahman ya Ini jarak 3,5 kg Wah separuh belum dapet Nungun masih jauh ya Aduh Aduh Kita coba melewati Jalur bukit itu ya Di sana tuh Ada puncak juga teman-teman Jadi jalur pendakian Ini kayaknya di bawah ini Jalur pendakian teman-teman Deketan Yusuri ya Jadi jalur pendakian di gunung adjuno itu ada banyak ya Bisa lewat sini Terus kemudian bisa dari Apa namanya Pupuk Sihura apa-apa ya Dari Brakseng itu teman-teman Dari deketnya sana itu juga bisa Terus dari Pasuruan Ini kan Pasuruan ya sekarang itu Eh Lawang di ini Malang Jadi jalur Pasuruan juga bisa Terus kemudian Mana lagi ya Ada beberapa kok Bisa ke Gunung Wilis juga Ini kita coba susuri Jalur pendakian teman-teman ya Di bawah kiri itu ada bangunan juga ya Ada lima menit aja nih Bacanya 3,6 ya Ini jalur pendakian Berarti seperti biasa teman-teman Sampai disini nih ada yang Nyempeng disini juga nih Luar biasa Di bawah itu tadi ya Ada yang nyempeng Jadi saya nggak sampai ke puncak adjuno Tapi menikmati pendakian di lerengnya gunung adjuno Pertol saya tinggi ini teman-teman Karena naik ya Batangnya lebih tinggi sih Pas saya muncak kesini Sini ada bendera sekarang udah nggak ada Oh ini deh Ini apa bendera nih Ini ada bendera nih ya Ini ada bendera nih ya Oke kita lanjut aja Ini berarti 3 bar Ditret di 30 ya Masih bagus Jadi kalau sinyal enak Itu pilot itu juga nyaman Jadi nggak Nggak khawatir Tapi kalau sinyalnya udah kembang-kempis ya Luar biasa Nah ini kita mengikuti jalur pendakian teman-teman Jadi pendakian itu di sebelah Kanan bawah itu ya Jalur pendakian Cuma kayaknya karena ini nanjak Jadi kita agak turun sedikit nggak apa-apa Saya semenang kalau bisa ngajak Apa namanya Teman long range Kayak gini teman-teman Karena di Jawa Timur sendiri Untuk yang long range Kayak gini tuh Masih belum Menemukan yang Apa namanya Ini sesering Grup-grup di Semarang Mas Erman pun Juga FPV jalan-jalan Juga dia Ahli di FPV Tapi kayaknya long range Masih belum dia Cuma drone udah punya Cuma Itu tadi ya Long range itu butuh mental Sama kemampuan Apa Kemahuan juga sih teman-teman Ini kecepatan 53 km per jam Tapi koyak pelan ya teman-teman Baterai di 3,4 ya Pemakaian 2500 padahal ini Apa karena trotol ya Oke Malah lebih Anu teman-teman Lebih pedean Pakai baterai yang lama saya Baterai yang baru ini Kalau menurut saya itu Agak berat sedikit Lebih berat sedikit ya Dibanding baterai 8000 yang Pertama saya Padahal ya sama sih Sama-sama 27 Eh 27100 ya Wih Kita mulai menanjak teman-teman ya Terutur saya di atas 50 terus ya Ini pos apa Bukan pos nih Tempat posnya itu Jalurnya ke kanan teman ya Untuk pendakian itu Jalur ke kanan Kita ikuti aja ya Jalur pendakian Jarak sudah 7,2 8 7,3 kg teman-teman Maksimal nanti 3,3 kg kita harus turun ya Karena jauhnya Ini kita mengikuti jalur pendakian Menyusuri jalur pendakian Menyusuri jalur pendakian Judulnya adalah Menyusuri jalur pendakian gunung Arjuno Pakai drone Oke Mungkin nanti juga Action 2 ini Tidak kehabisan baterai ya Karena dulu Pas aku muncak disini juga Pertama itu Pas sampai disini Lending sudah mati ya Kehabisan baterai Karena ngerekamnya 4K 60 APS sih Jadi dia paling cuma 15 menit ya Sedangkan terbang saya itu Sekitar 18 menit Jadi mati 3 menit sebelumnya Sudah mati Belum landing ya Jadi terbang Muncak gunung yang membunyi itu Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Jadi kita lebih dekat dengan Apa namanya Ground yang ada disana Di bawahnya drone Ground itu tanah ya Cuma kita diatas Jaraknya tidak boleh lama-lama ya Jarak 8 Kilo soalnya 8,5 Kilo sih Ini di Ini jalur pendakian ya Bismillahirrahmanirrahim Wabarakat Asli ORT bagus banget teman-teman Sampai disini lho Sinyalnya saya menempel terus teman-teman Maksudnya dekat dengan tanah ya Ini sinyalnya masih 30 MPPS ya Dan 3 bar Ini bawah ini jalur pendakian Muka-muka ada yang muncak disana ya Jarak di 8,1 Kilo Oke Kita bentar lagi sampai di Puncaknya Gunung Arjuna Dari wisata Kepuntah Alhamdulillah Wuh Saya deg-degan teman-teman ini ya Jelok baterai soalnya Pemakaian 3400 lah Wuh Luar biasa Alhamdulillah Kita udah sampai di Puncak Gunung Arjuna Ini adalah bendiranya Anginnya terlihat teman-teman ya Anginnya gede banget Dan ini sinyalnya udah turun Iya Kita udah sampai Puncak Gunung Arjuna Di sana via Kebuntah Wonosari Lawang Oke Ada yang mendaki enggak ya Wuh Anginnya gede banget ya Ada dua bendera Tanah bendera Di sini bendera Di sana enggak tahu Kita coba lihat ya Oh Oh Sana ada Gunung Kawi teman-teman Jajaran Gunung Kawi Oke Kita enggak boleh terlaku kesana Wuh Muka-muka pulangnya enggak baik lagi ya Selamat Selamat Yang Signal Wuh Angin Oke lah Kita udah sampai sini Di depan kiri itu adalah gunung Welirang teman-teman Tuh kan Bagus ya Terima kasih Gunung Arjuna Wuh Kita pulang saja oke sinyalnya langsung turun teman-teman jarak di 8,3 kita turun aja udah sampai puncak kok langsung turun masih kok iya baterai liat aja teman-teman ya baterainya ya kayak gitu oke dan pulang sinyalnya kurang bagus ya kok deg-degan ya sepatannya dari 100 km wih saya pulang wih mikrofileshap ini tadi teman-teman greg gitu ya kelihatan ya greg oh mangkani kelihatan dari bawah itu kan mendung ya teman-teman ya nah itu ternyata kan diselimuti apa namanya awan semua teman-teman jadi ya nuh jadi apa namanya negeri di atas awan oke kita santai aja ya ini saya gak berani nempel untuk pulangnya tutup ini nanti disitu ya kalau udah sampai di bendera tadi ya kita coba menyapa yang lagi mendaki disana oh jadi kita tuh di bawah teman-teman ketutupan nama kabut ya disitu ya aduh ternyata secara arah pulang kita ada di sebelah kanan sana ya oke enggak berani apa namanya hovering lama-lama teman-teman ini kenapa speednya tinggi karena satu turun yang kedua itu baterainya itu berat hampir satu kilo ya ini ya baterainya coba kita gak turun sedikit ya wah masya Allah pemandangannya yang dulu kita melihat apa namanya ini tuh melihatnya anu apa namanya bukan awan teman-teman melihat malang ya karena itu ada gunung sumeru ya sekarang ini melihatnya awan teman-teman masya Allah wah kabar oke saya manuvernya tuh belum belum berani kayak mas Christian mas Christian itu asli seran banget itu oke ini ya yang yang pengen tadi tuh bagi tak aku penasaran sama yang kedua gak apa-apalah kalau di sini ya jarang masih 4 kilo sih oke baga datangnya lagi yang gamping mas saya disini loh mas oh ini ya oke ini yang kemping ya halo apa kabar halo apa kabar oke lah karena baterai teman-teman kita harus kembali ya baterai 3,2 gua gak ada oleh ngacau ini anu GPS ini gampang baterai 3,1 ya aduh aku rasa ini saya santai-santai aja ya kita tarik baterai 3,2 oke drone-nya kayak gak mau ngangkat teman-teman karena terbawa lembaman bobotnya itu ya padar pemakaian baru 4.900 ini jarak kita di 3,2 kilo harus tenang harus tenang harus tenang oke jarak masih 3 kilo baterai 3,1 dan jempol saya udah mulai kebentar teman-teman haha aduh mantep membuat saya kebentar teman-teman baterai 3,0 troto 53 oke kita coba lewatkan di atasnya kebun saja jadi kalau terjadi sesuatu nanti biar ngambilnya gampang oke tadi kan disebelah kirinya apa namanya sebelah kirinya kali cuma itu ya waduh baterai 2,9 ini kayaknya baterainya gak normal ini aduh kayak harus ngambil ke sana ini nanti jarak di 1,9 kilo mas arep kayaknya raketan baterain ini kurang bagus mas tidak sebagus yang apa namanya tidak sebagus yang sebelumnya mas ini dropnya temen banget ini mas pelaktan baru 16 menit padahal coba terbang di atas ini jadi kalau terjadi sesuatu itu ngambilnya bisa gampang jarak 1,1 kilo baterai 2,9 kilo baterai 2,9 kilo berarti ini kesimpulan saya ini gak berani baterai ini gak berani untuk diajak muncak gunung semero ini tuh baterai 2,8 padahal batas maksimal 2,8 jalan 600 meter ini udah ampun nyampe ya oh gemeter temen-temen ini ya tangan sebelah jempol kiri itu gemeter kalau kanan masih aman yang kiri yang gemeter udah mau nyampe ya langsung landing aja ya baterai udah kritis plug time di 17 menit padahal ini Alhamdulillah sampai disini ya mungkin gak kuat temen oke oke temen-temen kita udah landing ya dan ternyata baterainya kurang begitu bagus baru pemakan 5000an mAh dia sudah 2,9 ya Alhamdulillah drone-nya udah selamat dan sana kabutnya mulai turun temen-temen jadi udah gak begitu jelas lagi ya untunglah kita udah landing dan aman Alhamdulillah aman jadi untuk baterai yang saya pakai tadi sepertinya tidak bisa dijadikan untuk apa namanya penerbangan yang kesemeru ya kesemeru harus pakai baterai yang lama yang lama itu malah bagus temen-temen ya baterainya malah bagus yang namanya elektron itu gak bisa dibak temen-temen ya ini tadi pemaikan baru 5000an mAh padahal kapasitas baterainya itu 8000 mAh dia udah 2,9 dan powernya juga sudah mulai turun tadi disini tadi udah angkat sedikit itu udah kayak gak mau naik tapi Alhamdulillah udah bisa landing sampai disini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh